UMKM itu yang mereka butuhkan, pertama dana, mereka perlu akses dana murah, kita harus buat sistemnya, kemudian jadi PRI itu bisa jadi bank pembiayaan untuk UMKM. Kemudian yang kedua harus ada pelatihan, orang punya dana murah bisa membuat barangnya belum tentu bisa jualan, karena mungkin kualitasnya kurang, pemasarannya nggak bisa, harus ada pelatihan. Bagaimana produknya itu sesuai dengan bagian pasar, kemudian bagian marketingnya itu juga bisa maksimal, semuanya bisa jualan, pricingnya, harga, dan sebagainya. Yang ketiga, proteksi, kalau kita ingin mereka maju jangan diadu sama yang besar-besar, apalagi sama asing, berikan mereka ruang khusus untuk berapa tahun mereka turun. Di proteksi jangan diadu sama yang besar, sampai mereka ada kesempatan kembang dan mereka lepas. Terima kasih telah menonton!